Intro Dalam kegiatan Jumat berbagi kali ini, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan menggelar pertemuan bersama para ibu-ibu penyapu jalan untuk makan bersama di lapangan Adi Pradana Polres Asahan. Selain makan bersama, panitia juga memberikan bingkisan berupa beras dan sembako. Kasat lantas Polres Asahan AKP Rusbeni dalam sambutannya berharap pertemuan tersebut dapat menjadikan polisi lalu lintas menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu juga kegiatan ini bisa mempererat hubungan silaturahmi yang baik secara berkelanjutan. Kasat lantas juga menghimbau agar para ibu-ibu yang bertugas di jalan untuk memperhatikan kendaraan yang melintas saat bekerja karena korban kecelakaan terhadap para pekerja pembersih jalan sudah marak terjadi. Jadi ada juga beberapa korban petugas kebersihan. Makanya saya melihat petugas kebersihan itu kecelakaan, saya kepingin, kepingin ngomong di sini. Supaya ketika di jalan pekerja jangan asik dengan yang diperhatikan, tapi lihat kendaraan yang datang dari arah seberang, dari kedua anak. Kemudian kalau ada rezeki nanti dari dinas, belikan itu baju yang agak kilat-kilat, kelihatan dari jauh. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. 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 Terima kasih.